Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mujiban li sa'yika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Laka lafima takhtaruhu linafsika Padoma yang memilih ya Allah akan yuma bagi engkau Tidak padoma yang memilih engkau akan yuma bagi diri engkau Wafil waktil lazi yuridu lafil waktil lazi turid Dan pada waktu allazinan waktu yang menghendaki ya Allah Tidak pada waktu allazinan waktu yang menghendaki engkau Faqad yakunul hijabu alal muridi khairallahu Yajetahida fil a'mali wa yaduma khawfuhu min maulahu Mangkau terkadang-kadang adalah hijab atih murid tu Baadanya bayi baginya murid Karena bahwa bahwa sungguh-sungguh yu murid padu amal Dan berkekalan yu murid Dan berkekalan takutnya murid daripada maulanya murid Namun tetapi terkadang-kadang datang yu syaitan tu bagi murid Dan berkata yu syaitan baginya murid Jikalau adu engkau baadanya daripada al-iradah Baala jikalau sungguh memperkenankan ya Allah akan engkau Sungguh memperkenankan akan engkau maulah engkau Dan menghilangkan ya maulah itu akan sifat bahsaria engkau Dan hasil bagi engkau maksud engkau Dan jikalau si murid bahwa sungguhnya adam ijabahnya murid itu Baala sungguhnya terkadang-kadang adu yu adam ijabah itu bayi baginya murid Wa katta kunu basariyatihi basariyatuhu walizatan Dan terkadang-kadang adu yu adam ijabahnya murid itu baadanya taba Fala tanqati'u illa baadamuddatin tawilatin Maka tidak terputus yu basariyat itu kecuali setelah pada kemudian Masu yang panjang Wa ma'atabihi minal mujahadati dan baram lemah yang mendatangkan Murid dengan yuma daripada mujahadah warriyadati dan riadah Layu fidu zalika fitil kalmuddati Dan memfaedahkan yu tiuk-tiuk itu Baik itu mujahadah maupun riadah Akan demikian Layu fidu zalika tidak pedahkan demikian Fitil kalmuddati pada demikian Masu Wa qada subiha wa qada sabbaha baadul arifina tabi'ata biardin zati sawkin Biardin zati sawkin Dan sungguh telah mencerupakan setengah orang arif mereka itu Akan tabiat Akan tabiat diri itu dengan bumi yang mempunyai kayu baduri Fakat yakuno sawki walizan Katiran Maka terkadang-kadang adalah kayu baduri itu Baadanya taba yang banyak Layang katiu illa baadamuddatin wa ma'anatin tamatin Tidak terputus ya kayu baduri tadi Kecuali ilanengkalai setelah Atau pada kemudian Masuk dan mengarajukan yang sempurna Wa qada yakuno kalilana Terkadang-kadang ada ya kayu baduri tadi Baadanya sedikit Da'ifan lagi lama Adana say'in Adana say'in Yaziluhu Ba'aramu sekurang-kurang suatu Ba'alamu menghilangkan yang suatu itu akan Ya kayu baduri tadi yang sedikit Wa kazalika awsafin nusfus Dan seperti demikialah Sifat diri Qadatakunu khabisatan kathiratan Terkadang-kadang Aduh sifat diri tadi itu Habis yang banyak Sangat parah kekotoran diri tadi itu Fatah taju ilamud datin Pawi latin Maku berkendak Yodiri kapadu masu yang panjang Wasid datin ma'anatin Dan sangai mengarajukan Wasid dati ma'anatin Fiqat ihya padu Memutuskannya Tabiat tadi Fa'idha hasilal maqsudu Walau fi akhiri Nafsin Min umrihi Kanahu wal ghayatul quswa Mangku apabilu hasil lah Danimu kasu Wihda sekalipun Jikalah padu akhir nafas Dari perumurnya murid Ba'alah apabilu Aduh lah Yonyu hasil Tadi itu Ba'adunya Kesudahan Dek kesudahan Wa kana ma'ata'abu fihi Khakiran bin nisbati li zalik Adalah ma' yang payah Yang payah yu murid padanya Ma'adunya hino Dengan menisbahkan bagi demikian Wa kada takunu gairah zalik Dan kadang-kadang Adalah yu sifat diritu Selain demikian Falatah taju'ila Taulimuddatin Wa kasrati ma'anatin Maka kita berkehendak Yu tabiat tadi Kapado panjang masuk Dan banyak mengarajukan Bila selesai baco Boleh enak matan Terjemahkan ma'apa enak Matan Dan syarah Jadi Kaji wa kini Adalah Intinya Sebenarnya Dari pengarang Janawa putus asa Jadi kalau si murid kan Sedang Berjalan Menuju Allah Jadi tujuannya adalah Yang pertama Pintak si murid tadi itu Adalah Menghilangkan sifat Balsariah Setelah hilang sifat Balsariah Kemudian Terangkat hijab Kalau sifat Balsariah hilang Lataan ke hijab Baru Si murid tadi Wusul Sampai Kapado Allah Di kini Cari tuju Lahlamu Si murid tadi Berjuang Berjalan Di jalan Allah Menempuh Jalan Jalan Tasawuf Lah berdoa Kapado Allah Supaya Dihilangkan Sifat Bahasariah Supaya Dihilangkan Di angkik hijab Tetapi Doa tadi Harapan tadi Alun juo Terkabul Karena itu Karena pengarang Sabananya Doa tadi itu Insya Allah Akan dikabulkan Cuma Kadang-kadang Masuhi tadi Lambik Dia artinya Kita tidak boleh Putus asa Dari Dikabulkan Doa tadi itu Itu kata pengarang tadi Bahwa Mungkin kita tidak boleh Kita mesti yakin Bahwa doa tadi Pasti Dikabulkan Keandakwat tadi Pintak tadi Pasti Buliah Apa alasannya Allah sudah Berjanji Berdoa lah Kepadaku Aku perkenankan Tapi perkenankan Tadi itu Tentu Tentu Padomah Yang memilih Ya Allah Akan Yuma bagi engkau Tidak Padomah Yang memilih Engkau Akan Yuma Bagi diri Engkau Di Allah Di kandak Pasti Di Agyah Tapi Di Agyah Tadi itu Tentu Sesuai dengan Kehendak Allah Bukan Sesuai dengan Pilihan Allah Tidaklah Sesuai dengan Belum tentu Sesuai dengan Keinginan kita Atau pilihan kita Yang kedua Dalam 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 Waktu Yang Allah Kehendaki Tidak Pada Waktu Yang Engkau Kehendaki Kalau Berdoa Berdoa Tadi Itu Kalau Mendoa Kepada Allah Kehendak Awak Tentu Capek Dikabulkan Tapi Sesegera Mungkin Asap As soon as Possible Sesegera Mungkin Tapi Kalau Allah Itu Allah Tentu Sesuai Dengan Kehendak Allah Bila Waktunya Itu Karena Allah Itu Adalah Memiliki Hak Prerogatif Allah Untuk Menentukan Kapan Waktu Dikabulkan Doa Awak Tadi Kemudian Pengarang Memberikan Semacam Hiburan Hiburan Atau Hikmah Dari Lambiknya Dikabulkan Doa Tadi Lambiknya Diangkitkan Hijab Di Hijab Tadi Itu Kalau Menurut Awak Kan Satu Yang Tidak Elok Satu Yang Tidak Disukui Oleh Si Murid Jadi Kata Pengarang Terkadang Kadang Hijab Itu Baik Bagi Murid Baik Agar Si Murid Tadi Bersungguh Sungguh Dalam Beramal Semuanya Itu Ibarat Kita Mengaji Kita Belajar Susah Adapik Pelajaran Itu Kadang Kadang Baik Bagi Pelajar Sampai Kalau mudah Adapik Kadang Kadang Awak Anggap Tidak Pelajaran Tadi Mudah Jadi Jadi Karena Mudah Ada 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 Tidak Kadang Kadang Itulah Yang Tidak Dapik Pelajaran Tadi Atau Kaji Tadi Jadi Bagi Orang Yang Kadang Susah Dapik Merasa Sulik Pelajaran Tadi Atau Sulik Kaji Tadi Itu Itu Akan Mendorong Untuk Bersungguh Sungguh Dalam Belajar Kau Payah Kaji Sebenarnya Madok Sebenarnya Konsentrasi Konsentrasi Dalam Mengaji Fokus Bikul Langsung Mengaji Di Apa Kadang Kadang Orang Yang Muda Itu Yang Yang Dapik Kaji Dapik Pelajaran Dibandingkan Dengan Orang Yang Yang Mudah Dapik Kadang Kadang Di sekolah Kadang Kadang Berhasil Orang Yang Utak Kemampuan Utak Sederhana Dibandingkan Dengan Orang Yang Utak Kancang Kadang Utak Kancang Sombong Kurang Perhatikan Tadi Guru Menarang Lengah Kalau Orang Utak Sederhana Takui Yang Dapik Pelajaran Tadinya Akan Berusaha Menghadap Konsentrasi Tadi Fokus Bersungguh Dalam Belajar Dihafal InsyaAllah Itu Yang Akan Berhasil Bantuk Tululah Dalam Si murid Yang Dalam Perjalanan Menuju Allah Jadi Hijab Tadi Tujuan Agar Si murid Tadi Liyajetah Hida Agar Bersungguh Sungguh Dalam Beramal Kemudian Senantiasu Takwik Nyo Wayadum Mahkhafuhu Tadi Takwik Kalau Orang Yang Kalau Nggak Ado Hijab Kadang-kadang Nggak Ado Merasa Takwik Tadi Kurang Takwik Kepada Maulah Kepada Allah Kemudian Kata Pengarang Pengarang Memberikan Semacam Apa Namanya Motivasi Agar Murid Tadi Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Sebab Kadang-kadang Lambiknya Doa Tadi Dikabulkan Lambiknya Tadi Diperkenankan Kadang-kadang Setan Itu Datang Aku Bahaya Kalau Setan Datang Kalau Tamakan Kudaan Setan Tadi Bisa-bisa Si Murid Tadi Menghentikan Perjalanannya Kata Setan Kalau Kalau Betul-betul Engkau Ini Termasuk Orang Yang Dikendaki Allah Untuk Sampai Kepada Allah Sampai Di Dulu Sampai Lepas Sampai 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 Berarti Engkau Engkau Masuk Dalam Ahli Irada Di Walaupun Lambik Dikabulkan Doa Maka Tetap Jangan Pesimis Jangan Putus Asa Tetap Optimis kemudian terakhir pengarah mengatakan bahwa ternyata sifat basariah itu berbeda-beda di manusia tadi tidak samur ada sifat basariahnya yang tabah perlu perjuangan sifat basariah tadi itu agak tabah samur tadi ibarat gimbo palak lah lamu palak tadi tidak digambah kayu kadang-kadang gimbo lah tinggi sama lah tinggi maka itu perlu perjuangan bareng keraja itu untuk menagangannya tapi kalau ibarat palak dan acuk di rambah acuk di tagangan itu tentu mudah kayu apa namanya gimbo-gimbo masih ketik-ketik, capek bersih itu bedanya jadi kalau dapik sifat basariahnya yang tabah tadi itu 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 lamu 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 hilangnya sifat basariah tadi dan lambek terangkeknya hijab tapi walaupun begitu kata pengharang insyaallah walaupun kita berhasil di nafas yang penghabisan itulah sungguh suatu yang sangat sangat berharga sangat bernilai jadi kalau dapik berhasil mencapai inani mukha sui tadi itu walaupun tadi disabui di paduk akhir nafas dari umurnya nah segala perjuangan yang bareng tadi itu terasa terasa ringan terasa enteng tidak seberapa sebelum kita sampai kadang-kadang di asal perjuangan kita adalah bareng aduh barengnya perjuangan barengnya perjalanan pengorbanan untuk menuju cita-cita tadi itu tapi bila cita-cita tadilah tercapai maka perjuangan tadi terasa terasa ringan terasa tidak seberapa sama kalau kita bagi contoh tidak sama seperti seorang ibu yang melahirkan sebelum melahirkan itu kan waktu proses melahirkan itu kan sangat sangat bareng perjuangan itu perjuangan sangat apakah cukup awak itu basah boh nyawo tidak nyawa dipertaruhkan dalam melahirkan bayi tadi tapi bila bayi tadilah lahir apa yang dirasukan tadi itu kesakitan penderitaan waktu prosesi apa proses melahirkan tadi itu akan hilang dengan hadirnya seorang bayi jadi kebahagiaan mendapatkan seorang bayi tadi itu itu lebih tinggi nilainya dan itu akan menghilangkan bariknya perjuangan atau penderitaan sebelum bayi itu lahir itu makasih wakanamata abu fihi hakiran bin nisbati li zalik dan adalah yang payah si murid pada jumatuh hino dengan menisbahkan bagi demikian apa itu demikiannya tercapai yang dimukasih hasil dimukasih yaitu kusul kepada Allah demikian penjelasan dari kaji kita malam ini kalau siandainya terakhir kalau siandainya tabiat tadi itu tidak tabah fala tahtaju ila taulimudhati wakasrati ma'anah tidak perlu lamu banar tidak perlu lamu banar waktu untuk menghilangkan siapa sariyah tadi dan tidak terlalu banyak nakara jual sabanta selesai jadi intinya adalah lambe doa atau pinta si murid tadi dikabulkan oleh Allah jangan membuik si murid tadi putus asa jadi mujiban lisaika jangan sampai membuat si murid tadi putus asa bagaimanapun tidak boleh pesimis tetap optimis tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah maka luah apohatunggu kunyang